Baik, dari Bambang kita beralih ke rekan Satrio. Satrio saat ini berada di rumah Duka ya. Satrio, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Zylvia, bus yang jatuh ke sungai di kawasan wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah memang membawa penumpang asal kelurahan Pakujaya, Serpang Utara, Tangerang Selatan. Atas insiden ini menyebabkan satu orang meninggal dunia yaitu Maja Bin Sitem. Pria berusia 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Serpang Utara, Tangerang Selatan. Sebelumnya, almarhum Maja bersama istrinya ini diketahui melakukan perjalanan ziarah di kawasan Tegal bersama dengan rombongan pengajian asal Tangerang Selatan. Saat ini jenazah masih dalam perjalanan dari Tegal menuju rumah Duka di Tangerang Selatan ini dan tiap keluarga juga masih menunggu kedatangan jenazah. Karena nantinya jika jenazah datang lebih awal, maka rencananya jenazah akan dimakamkan malam ini di tanah wakaf milik keluarga. Namun jika datang lebih di luar dari jadwal atau perkiraan keluarga, maka jenazah akan dimakamkan esok hari. Dan Jelvia selain korban meninggal dunia, ada juga satu korban lainnya yang disebut mengalami luka berat dan 35 lainnya mengalami luka ringan. Saat ini pemerintah kota Tangerang Selatan sudah mengerahkan 29 unit ambulans untuk menjemput korban yang selamat. Karena hal ini dirakukan karena korban-korban yang selamat ini disebut mengalami trauma untuk menaiki bus. Dan saat ini sopir bus yang naas tersebut juga telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan guna mengungkapkan peristiwa kejadian tersebut. Pemikian Jelvia. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporan Anda, Satrio Puteranto dan sebelumnya ada Bambang Mujiodo. Terima kasih. Terima kasih.